Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu semuanya di video kali ini kita akan memberikan contoh dari isian deskripsi diri pada saat mengisi riwayat di SSCSN isian ini sebenarnya sederhana namun gampang-gampang susah untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai Baik bapak ibu informasi di laman SSCSN nanti bapak ibu akan diarahkan pada pengisian deskripsi diri nah saat bapak ibu sampai pada tahapan kedua memilih jenis seleksi ini pastikan bapak ibu dapat melanjutkan ya artinya dapat memiliki formasi ataupun jabatan yang dilamar kalau bapak ibu tidak dapat melanjutkan di sini dengan berbagai galat maka bapak ibu tidak akan dapat mengisi deskripsi nah untuk kasus di sini bapak ibu kami menggunakan akun yang dapat memiliki jabatan ataupun formasi dengan status prioritas nah di sini kita akan mencoba langsung live untuk mengisi contoh deskripsi di dalam laman SSCSN ini nah kita akan klik selanjutnya nah kita akan dibawa pada laman mendaptar formasi nah di sini bapak ibu nanti akan mengisi data ya data ijazah bapak ibu sesuai dengan ijazah S1 bapak ibu mulai dari pendidikan sampai dengan nama perguluan tinggi nah sekali lagi kita sampaikan bahwa tahapan ini tentu dapat bapak ibu isi setelah bapak ibu dapat memilih formasi nah kemudian untuk selanjutnya kita masukkan dulu kapca karena tidak bisa lanjut kalau kita tidak mengisi kapca kemudian selanjutnya nah di sini lah bapak ibu kita harus mengisi deskripsi diri ya pada pengisian riwayat di sini disebutkan silakan deskripsikan diri anda ke dalam sebuah esai yang menggambarkan anda dalam bidang pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat maksimal 3000 karakter nah ini bapak ibu sepertinya mudah ya namun gampang-gampang susah ya untuk mengarang tentang deskripsi diri nah di sini kita akan mencoba membantu kira-kira apa yang dapat bapak ibu isi di dalam deskripsi ini nah beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pengisian deskripsi tersebut adalah yang pertama tentu nanti bapak ibu harus mengisi identitas diri bapak ibu ya mulai dari nama lengkap kita mungkin tanggal lahir dan sebagainya informasi pokok bagi bapak ibu dalam mengisi tentang deskripsi diri kemudian selain itu bapak ibu juga harus mengisi informasi deskripsi itu berisi tentang sekolah bapak ibu tentu saja kalau ini untuk P3K guru kalau tenaga nakas tentu saja nanti ini menceritakan tentang tempat rekan-rekan bekerja nah di sini adalah nama sekolah kemudian sudah berapa lama bapak ibu mengajar kemudian bagaimana dedikasi bapak ibu selama menjadi guru honorer kemudian mungkin bapak ibu pernah meraih prestasi ya saat menjadi guru honorer ataupun hal-hal lainnya kemudian yang ketiga juga berisi tentang hubungan bapak ibu dengan siswa ini terkait juga dengan proses pembelajaran yang selama ini bapak ibu lakukan kemudian yang keempat adalah terkait hubungan ya hubungan dengan masyarakat tentu ini berkaitan dengan sosial bersama guru, organisasi kemudian peran bapak ibu di tengah-tengah masyarakat nah ini adalah di antara poin-poin penting dari deskripsi diri nah bagaimana contohnya kita akan coba langsung mencontohkan isian deskripsi diri nah di sini contoh dari isian deskripsi diri yang dapat kami buat di sini adalah nah ini nama saya adalah Abu Bakar saya lahir di kota Tanjung Pinang pada 30 Oktober tahun 1975 nah ini adalah tentang identitas ya kemudian saat ini saya menjadi guru honorer di SMA 6 Batam ke Pulauan Riau saya sudah menjadi guru nah ini berkaitan dengan lama mengabdi ya saya sudah menjadi guru honorer selama lebih kurang 10 tahun dan Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengabdikan diri sebagai guru honorer nah ini adalah bagian pertama tentang diri bapak ibu dan mungkin ada sebagian tentang sekolahnya kemudian di paragraf kedua bisa bapak ibu isi kembali pastikan ini tidak lebih dari 3000 karakter tadi ya dalam menjalankan tugas saya berusaha untuk mampu bersosialisasi dan memiliki semangat tinggi dalam mengajar hal ini dibuktikan dari kedekatan saya dengan peserta didik maupun para guru nah ini adalah bagian kedekatan kita dengan siswa ataupun bagaimana keadaan kita saat menjalankan tugas kemudian kita bisa menjelukkan lagi jika memang masih kurang nah dalam mengajar saya berusaha untuk mewujudkan suasana kelas yang menyenangkan menarik serta sudah mudah ya mudah dipahami peserta didik meskipun saat ini perubahan kurikulum terus berlangsung saya berusaha untuk tetap terbuka menerima perubahan dan terus mempelajari hal-hal baru di dalam diri saya dan itu memberikan motivasi bagi saya untuk mengetahui hal-hal baru tersebut nah ini adalah tambahan ya bagaimana Bapak Ibu mengkondisikan diri Bapak Ibu di lingkungan kerja kemudian paragraf terakhir jika masih memungkinkan untuk 3000 karakter selama saya mengajar di SMA 6 Batam saya pernah memberikan nah ini adalah dedikasi ya ataupun prestasi memberikan prestasi bagi sekolah yaitu saat saya memimpin kegiatan siswa dan meraih prestasi yang membanggakan dalam kehidupan bermasyarakat juga ini sebagai tambahan penutup demikian saya juga terbilang aktif dan mengikuti beberapa organisasi dan saya dapat bekerjasama dengan lingkungan sekitar saya nah ini Bapak Ibu contoh deskripsi yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam pengisian ya form deskripsi sebagaimana yang kita tunjukkan tadi ya demikian Bapak Ibu contoh dari isian deskripsi yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam pengisian isian deskripsi di laman SSSN baik untuk tenaga guru contoh yang lain bisa Bapak Ibu untuk tenaga nakas dan demikian juga untuk tenaga teknis demikian dari kami Assalamualaikum Wr. Wb kata-kata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!